Pembesar seorang janda ditemukan tewas bersimbah darah di Gawasan Lembang, Panung Barat, Salasasiang. Tragisnya, korban yang merupakan karyawan bank tersebut tewas diketahui anak sematawayangnya dengan penuh luka tusuk di sekujur tubuhnya. Polisi masih menyelidiki motif dipalik pembunuhan tersebut untuk memburu pelakunya. Isak tangis keluarga dan tetangga tak terbendung saat mengetahui Ela Nur Hayati tewas dikediamannya di kampung Pangragajian. Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kerabat dan tetangga tak menyangka akan kematian janda tersebut karena diduga menjadi korban pembunuhan. Tim gabungan dari Polsek Lembang dan Polres Cimahi melakukan olah TKP dan proses identifikasi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebilah pisau yang tergeletak. Sedangkan korban ditemukan bersimbah darah dengan posisi terlentang di ruangan tengah atau dekat dengan pintu depan rumah. Tubuh korban ditemukan penuh luka tusuk di bagian dada dan perut, diduga tusukan senjata tajam. Korban merupakan janda yang bekerja sebagai karyawan salah satu bank pemerintah di kota Bandung. Tragisnya, korban meninggal di depan anak sematawayangnya. Polisi belum bisa memintai keterangan dari anak korban yang saat kejadian berada di lokasi. Pasalnya, anak sematawayang korban yang berusia 15 tahun merupakan anak berkebutuhan khusus. Polisi masih mendalami kematian korban dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk tetangga dekatnya. Sejumlah saksi mendengar ada teriakan anaknya dari dalam rumah dalam posisi terkunci sebelum menemukan korban tewas. Bukan, dari ini, rumah sakit. Sespim. Ya, itu nanti kita wangkau kiri ada SD Kayu Ambon. Kalau di sini tinggal sama siapa, Pak? Ya, nanti di situ. Sama anaknya? Anaknya yang tadi? Udah punya suami berarti, Pak. Hasil dari oleh TKP memang ada bekas-bekas buka, tapi ini masih dalam penyelidikan. Nanti juga kami dari pores akan mengambil keterangan, baik saksi yang pertama kali menemukan maupun saksi-saksi lainnya. Ada barang yang hilang, Pak? Hasil dari oleh TKP tidak ada. Tidak ada untuk barang yang hilang. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sudah dua tahun korban tinggal di rumah ini sendirian karena sudah bercerai dengan suaminya. Sedangkan anaknya yang tinggal dengan mantan suami korban, tengah berkunjung ke kediaman korban sejak dua hari lalu. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV